Terima kasih. Tipe cantiknya kaciki itu seperti apa sih? Tipe cantiknya olahraga atau seperti apa mungkin? Tipe cantiknya apa ya? Sebenarnya yang penting itu kita berpikir positif aja sih mbak. Itu udah langsung keluar auranya gitu ya. Jadi itu bener-bener kayak harus apa ya? Ya mungkin cliche ya. Tapi memang itu benar. Kalau misalnya kita kayak gak pernah mikirin hal-hal yang negatif gitu. Kita tetap positif aja sama orang, sama apa yang kita lakukan. Udah pasti mukanya gak ada kerutan. Mungkin ada pola tidur mungkin gak juga harus menjaga. Ya hidup sehat pastilah, makanan, terus tidur juga harus menatur. Itu juga penting. Ada vitamin taman atau ada perawatan khusus gitu gak? Kameran? Enggak sih ya. Enggak sih. Gaya makanan aja kan makanan juga sebenarnya itu udah sehat di masing-masing. Ternyata juga buat gitu. Gaya hidup lebih diatur lagi ya? Betul. Gaya hidupnya harus lebih diatur lagi. Yang tadi berbicara tentang menjadi perwakilan yang lebih buku atau lainnya, harus seperti apa sih menjadi ibu-ibu? Kamera saja sih. Harus seperti apa ya? Sebenarnya ya gak tahu sih harus seperti apa. Yang penting ya kita melakukan hal yang positif, hal yang baik. Agar bisa dicontoh oleh banyak orang, bermanfaat oleh banyak orang. Mungkin bisa diturunkan kepada anak-anak kita nantinya gitu. Jadi ya memang harus bermanfaat aja yang penting. Apakah ada salah satu untuk me-time seperti ini yang membuat kita juga menjadi umur wani? Ya penting banget sebenarnya untuk ibu-ibu luar sana, kayak me-time sendiri gitu lho. Atau jalan-jalan, healing, itu juga penting sih sebenarnya. Lu anak-anak biasanya healingnya tuh? Healing ya? Kalau aku healingnya makan sih ya. Jadi lebih ke aku makan. Makanan yang enak itu healing banget buat aku sebenarnya. Ini cuma-cuma kata sendiri ngebanderol harga gak sih harus pakai tanggung segini harusnya? Enggak sih ya. Enggak kok enggak. Kalau menurut aku yang penting nyaman aja. Yang penting nyaman. Terus apa ya? Enggak harus yang mahal. Malah banyak yang mahal tapi gak enak dipakainya. Jadi mendingan kayak yang penting nyaman aja buat kita. Itu sih apa kaciknya ini. Kalau itu kalau yang di Bajara-Bajar kan pernah? Kalau udah banyak orang yang masih makan pelanjut. Ada yang sering bisa gilang menyerah ya. Itu kalau kaciknya, apa sih? Untuk berhijab? Untuk berhijab tipsnya pakai scarf dari Wedding Klambi aja. Jadi itu udah pasti gak akan panas ya. Bahannya adem, gampang dibentuk. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin belajar hijab gitu ya. Atau yang mungkin sudah berhijab tapi kayak sering kepanasan. Itu berarti salah hijabnya. Jadi carilah bahan yang memang adem. Carinya bisa di sini. Ya di Klambi. Jadi kaciknya sedikit tau gak sempurna kan udah sekolah? Kalau boleh tau ya? Kaciknya sudah sekolah. Perkembangannya seperti apa sekarang kan? Perkembangannya ya alhamdulillah. Dia udah bawel. Dia udah tahu mau pakai baju apa sekarang. Udah bisa milih. Udah bisa teriak-teriak terus. Sekarang gitu sih lagi aktif-aktifnya lah. Suka nyariin bagi misalnya ayahnya sama pengatnya. Suka dong. Biasanya apa sih kalau dilakukan di rumah gitu? Apa? Ya misalkan lagi aktif-aktifnya. Soalnya pengenian, tunggu dua pertanyaan lagi ya. Karena kacikinya udah mau. Oke. Ya bikin aktif-aktif aja sebenarnya. Bikin aktif-aktif sama anak. Kayak misalnya painting di rumah. Atau ajakin anak berenang. Atau main di playground. Itu sering banget tiap ibu. Pasti ajakin anakku untuk jalan. Kayak kita bonding atau quality time berdiga sama papanya juga. Ya, rohnya segala diri aku. Sebenarnya aku untuk undepannya tidak melarang anakku untuk masuk ke dunia entertainment juga. Kalau undepannya mau ya gak apa-apa. Justru kita sangat support gitu loh. Ataupun mau di dunia yang lain. Asalkan itu positif sih. Kita sebagai orang tua cuma bisa support. Kita dukung, kita fasilitasi gitu. Kita kasih arahan. Masih 3 tahun. Nyanyi sih dia suka sih. Nyanyi sih dia suka sih. Terima kasih.